Terima kasih. Saya taruh 2 biar tak lama, 50 gram, 5 gram, margarin juga sama, sudah saya panaskan dengan cara bikin yang disairkan 80 gram. Dan ini ada 1 saset adem sari ya, saya coba dengan adem sari. Jadi tidak pakai baking powder. Nah, sekarang kita mulai ya, sahabat-sahabat. Kita kocok pelurnya sama gula. Hingga larut. Dengan kecepatan tinggi ya. Sari kocok pelurnya sama gula. 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 selamat menikmati 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 ke loyang yang satu loyang selamat menikmati dan menikmati selamat 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 menikmati sudah matang matiin kompor dan kita boleh angkat sekarang kita pindahkan ke piringnya kita boleh oleskan sedikit margarin di atasnya ini pakai krim juga boleh ya sahabat dapur karena saya mau gampang aja pakai blueband juga enak supaya dia bisa lengket coklat mesisnya dan keju toppingnya saya pakai coklat mesis dan keju parut sedikit aja biar bisa lengket aja ya dan dikasih tandas separoh keju separoh coklat mesis langsung saja pelan-pelan kita taburkan selamat menikmati tangan sudah cuci bersih tetap parut saja pakai parutan kecil lumayan buat cemilan di rumah sahabat dapur inilah bolu susu coklat keju saya potong ya saya mau coba yang keju saja karena saya lebih doyan keju lembut sabar dapur enak boleh ditambah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati